Assalamualaikum Crafters Jumpa lagi dengan saya Irma Nah di videoku kali ini Saya akan membuat sulam pita Dengan teknik yang mudah Pertama-tama kita siapkan Benang sulam Nah ini sebenarnya Satu benang sulam ada 6 helai Lalu saya belah Sehingga saya hanya Menggunakan 2 helai saja Untuk yang pertama Kita buat tangkai dulu ya Saya menggunakan Teknik tusuk stem stitch Cara membuat tusuk stem stitch Teman-teman bisa melihat Video ini ya Karena pada batang ini Terdapat beberapa cabang Tangkai Maka kita sebaiknya Mengikuti sesuai dengan Pola yang sudah ada Nah sekarang Saya selesaikan dulu Beberapa cabang Tangkai yang ada Di pola ini Buat teman-teman yang tidak memiliki pola ini Buat teman-teman yang tidak memiliki pola ini Bisa membeli starter kit dari saya Nanti akan mendapatkan pola ini Nanti akan mendapatkan pola ini ya Kalau sudah sekarang kita siapkan pita ukuran 1,5 cm Kemudian kita lipat seperti ini Lalu kita jahit pada pangkal kuncupnya Jika sudah dijahit dengan kuat teman-teman bisa menggulung pita ini Sehingga membentuk kuncup kecil pada bagian tengah Nah setelah digulung Sekarang kita jahit pangkalnya Jangan lupa jahitannya harus kuat ya Jadi kita ulang-ulang Nah ini kita gulung lagi Lalu kita jahit lagi pangkalnya Selanjutnya kita lakukan cara yang sama Yaitu kita lipat ke belakang seperti ini Lalu kita gulung Nah teman-teman bisa melakukan Atau mengerjakan Kuncup atau folder terus ini Sesuai dengan video ya Jadi jangan di skip videonya Oke sekarang kuncupnya Saya selesaikan dulu Sampai kira-kira membentuk kuncup yang indah Untuk mengakhiri jahitan kuncup Kita jahit seperti ini pada pangkalnya Kita jahit yang kuat Agar kuncup bagian tengah sendiri Tidak terlepas Lalu kita gunting Dan kita bakar pangkalnya Lalu kita jahit lagi Supaya jahitan tidak terlepas Kalau kuncupnya sudah jadi Sekarang kita jahit ya Pada kain Ini adalah pola bagian tengah bunga Kita pasang kuncup Dengan cara jahit Dengan cara dijahit menggunakan benang Jangan lupa ya Jahitannya harus kuat Supaya sulamannya awet Dan tidak mudah rusak Nah kalau sudah selesai Dijahit Sekarang kita siapkan Kita siapkan pita ukuran 1,5 cm Teman-teman perhatikan Perhatikan pita sebaiknya digunting serong dulu ya Baru kita masukkan ke dalam lubang jarum Pada pangkalnya Kita bakar Dan kita simpul mati Kalau sudah Sekarang kita buat Mahkota bunga dulu ya Oke kita sekarang Buat tusuk strike stitch dulu ya Jadi jarum langsung kita tusukkan pada kain Buat Tusuk ini Sekitar 3-4 tusuk saja Setiap 1 kali tusukan Teman-teman Tata pita dengan rapi Agar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan Setelah kita susun Kita atur dengan rapi Kita lanjutkan dengan membuat bagian sisi sampingnya Keluarkan pita dari arah berlawanan Lalu kita silangkan ke samping Baru setelah itu Kita buat tusuk ribbon stitch Yang kita lipat terlebih dahulu Lakukan dengan cara yang sama Untuk membuat bagian sisi yang lainnya Nah ini sudah jadi satu pasang Sisi yang bersilangan kita lanjut Satu pasang berikutnya Kita buat dengan cara yang sama ya Nah ini sudah dua pasang dengan cara menyilang Menyulamnya Kemudian kita lanjutkan untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya Kita buat tusuk strike stitch Yakni tusuk yang sama Untuk bagian yang paling depan Lanjut ya Jadi bagian belakang yang kosong ini Kita penuhi dengan tusuk strike stitch Dengan posisi pita agak digelembungkan Supaya hasilnya seperti bentuk tiga dimensi Oke saya selesaikan dulu Untuk bagian yang kosong ini Jadi saya percepat videonya ya Nah ini bunga Bagian yang atas Sudah saya selesaikan Seperti ini hasilnya Kita lanjut dengan membuat bunga kecil-kecil Dengan pita ukuran 0,5 cm Dan ini adalah cara saya Untuk memasang pita ke dalam jarum Oke kita lanjutkan Sekarang kita buat tusuk strike stitch ya Dengan cara yang sama Sedikit kita gelembungkan Supaya terlihat berisi Satu lingkaran ini Saya isi 5 tusuk strike stitch Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Sebaiknya Setiap 1 kali tusuk Teman-teman Atur dan tata pita Agar lebih rapi Jadi kerapian Atau hasil yang cantik Ini membutuhkan kesabaran ya Semakin teman-teman sabar Maka hasilnya Maka hasilnya lebih rapi Dan sangat cantik Sampai disini Siapa yang masih belum mengerti Boleh tulis di kolom komen ya Jika sudah selesai Sekarang kita siapkan pita 3mm Ke dalam jarum sulam Nah kalau sudah kita pasang seperti ini Jangan lupa bagian ujungnya kita simpul mati Dan kita bakar Selanjutnya kita buat tusuk french knot stitch Caranya tangan kiri pegang pita Tangan kanan pegang jarum Lalu kita lilitkan Lalu ujung jarum kita masukkan ke dalam kain Oke perhatikan ya Seperti ini Lalu kita tarik jarum ke arah bawah Sambil diputar-putar jarumnya Dan ini adalah putik yang terakhir Kita selesaikan dulu Dan ini adalah hasil putik yang sudah saya kerjakan semua Selanjutnya kita siapkan pita 0,5 cm Nah disini kita buat tusuk strike stitch Untuk membuat kuncup yang kecil Satu kuncup boleh diisi Dua atau tiga tusuk Nah supaya hasilnya bagus dan rapi Jangan lupa kita tata dan atur pitanya ya Sebenarnya teknik yang saya berikan disini Sangat mudah Jadi semua tergantung pada kesabaran teman-teman Untuk mempraktekannya Nah ini sudah selesai Sekarang kita siapkan pita 3 mm Untuk membuat kelopak kuncupnya Saya menggunakan tusuk ribbon stitch Yaitu kita tusuk tengah-tengah pita Dengan jarum Dan untuk bagian tengah-tengah kuncup ini Kelopaknya langsung saya tusukkan pada kain Untuk menambah keindahan Saya memberi tusuk ribbon stitch pada ujung kuncup Oke kita lakukan dengan membuat cara yang sama Pada bagian kuncup yang lainnya Nah ini sudah mau jadi Selanjutnya kita siapkan pita ukuran 0,5 cm Tusuk ini juga tusuk pengulangan Seperti membuat daun pada umumnya Yaitu tusuk ribbon stitch Oke sekarang kita selesaikan pada beberapa bagian pola Untuk membuat daun dengan tusuk ribbon stitch Bagaimana sampai disini? Adakah yang ingin bertanya? Jangan lupa tulis di kolom komen ya Sekarang kita lanjut menggunakan pita 3 mm Dengan cara yang sama Yaitu tusuk ribbon stitch Caranya adalah Pada bagian tengah-tengah pita Kita tusuk dengan jarum seperti ini Lalu kita tarik ke bawah Sampai membentuk runcing Karena ada beberapa bagian yang harus diselesaikan Jadi saya kerjakan dulu ya teman-teman Saya ingin menyampaikan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah menonton video saya secara penuh tanpa skip Kalau sudah jadi daunnya Sekarang kita buat putik menggunakan tusuk french knot stitch Pita yang saya gunakan adalah Pita ukuran 3 mm Cara membuat putik seperti biasa Tangan kiri memegang pita Dan tangan kanan memegang jarum Setelah itu kita lilitkan Lalu jarum kita tusukkan ke kain Buat teman-teman yang masih belum paham Bisa mencermati Dan melihat video ini ya Tolong jangan di skip Agar tidak terjadi miskomunikasi Nah karena banyak sekali Bagian yang harus dikerjakan Saya selesaikan dulu Nah ini semua sudah selesai saya kerjakan Semoga teman-teman bisa memahami video ini ya Terima kasih sudah mendukung channel saya Semoga teman-teman sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah